Karena sudah lebih berpengalaman, Vegeta bisa mendapatkan sedikit keunggulan daripada Super Saiyan Goku Black. Yos! Cerita pun melangkah ke babak selanjutnya, guys. Sekarang yang dihadapi adalah Vegeta Super Saiyan Blue. Dia nyuruh Goku Black berubah juga kalau nggak mau mati. Tapi ternyata itu Evil Wartel belum bisa berubah ke wujud yang dimaksud. Pangeran Sayur ketawa, kan penghakiman pun dilakukan. Well, 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 jadi pertanyaannya kenapa Goku Black tidak bisa mengakses Super Saiyan Blue padahal dia harusnya dewa yang telah mengetahui tentang God Licky. Tentu saja faktor yang pertama adalah karena dia itu awalnya hanya berasal dari kalangan Core Pupel yang menjadi Kaioshin. Mereka lahir dan langsung memiliki kekuatan kedewaan tapi tidak ditemani oleh malaikat yang akan melatih. Jadi kalaupun berlatih, ya berlatih sendiri dengan orang yang berasal dari kalangan yang sama. Seperti dia separ waktu melawan Kibito contohnya. Apalagi dia juga baru kali ini menggunakan tubuh seorang Saiyan yang bisa memiliki transformasi bermacam-macam, guys. Perlu komprehensi lebih lanjut, teman-teman, karena melakukan transformasi kewujud Super Saiyan God Super Saiyan tidak cukup hanya dengan menggunakan S-Cells seperti yang versi original. Vegeta juga bilang kalau tubuh yang dipakainya adalah tubuh yang dibangun dengan pertempuran keras serta konsisten diiringi dengan latihan. Artinya memang masih Goku kaleng-kaleng lah ya. Nilainya akan jadi percuma kalau dipakai orang yang nggak layak kayak Lu. Penyiksaan dari pangeran sayur pun berlanjut di udara. Tampak dari sini, sejak awal Vegeta memang telah berhasil menilai Goku Black bahkan sebelum mereka sempat bertukar pukulan. Ya, dia yang selama ini berada di dekat monyet wortel, dia sangat tahu bagaimana tubuh rivalnya itu dibentuk dan pertarungan serta latihan macam apa yang telah dilakukan. Hanya yang idiot kayak Goku lah yang benar-benar bisa membuat potensi tubuh itu maksimal. Itulah bagaimana seorang Saiyan yang sesuai dengan kodrat. Arti ucapan dari Vegeta, ras monyet barbar memang diciptakan untuk bertarung dan bertarung. Sudah, seorang Saiyan yang terlalu memiliki banyak intrik, konspirasi, atau hal-hal yang seperti itu tidak akan bisa memaksimalkan potensi. Dari hal ini aja, Zamasu atau Goku Black sudah tidak lulus guys. Super Saiyan Goku Black KO, kalah telak. Melihat tubuhnya dihajar parah kayak begitu Goku wortel merasa aneh ya. Tapi ya, itu Black bangkit lagi, rencana besarnya dipertaruhkan. Tubuh kan akan terjadi lagi teman-teman. Sebuah benturan yang sangat keras pun tercipta. Baiklah, berdoa saja dulu semoga monyet barbar dengan rambut biru itu sukses menyelesaikan duel dengan hasil yang sempurna. Ini kita mampir ke universe 10, disitu Zamasu baru datang dengan alasan menemui Kaioshin regional yang mendapatkan mantan jabatannya. Hmm, tapi elu kedatangan tamu tuh. Bahkan tamunya tampak udah kayak mau marah-marah duluan. Sudah berkacak pinggang, Goa Su memperkenalkan yang kucing ungu adalah Birus Hakai Sin dari alam semesta ke-7. Sedangkan di belakangnya adalah Malekat Whis. Sungguh perpaduan yang sangat kontraskan, satunya bertampang galak dengan gaya arogan dan terkesan sebagai makhluk yang paling bersumbu pendek di dunia. Sedangkan yang satunya tampak gemulai, Flamboyan belum lagi kalau melihatnya makan. Tapi jangan main-main bisa jadi, itu adalah pasangan dengan kemampuan terbaik di antara yang lainnya. Zamasu baru mau basah-basi tapi Birus langsung nanya, elu nanya? Kemudian Mohak Ijo baru mau menyampaikan alasan yang tadi telah disebutnya, tapi kucing ungu langsung motong cepat. Habis dari Zuno kan? Lalu dengan tampak yang masih kenceng, Birus meminta kepastian soal kunjungan tersebut. Ya, mau tidak mau Zamasu pun mengakui dia sudah ketangkap basah lho. Lalu kenapa lagi elu nanya soal Dragon Balls dan Goku? Zamasu bilang kalau dia penasaran karena telah melihat kedua hal itu digatuk. Pertanyaan pun dilanjutkan lagi. Terus kenapa nanya soal penukaran tubuh dengan mortal? Zamasu lagi-lagi bilang kalau dia juga penasaran, dia pengen tahu apa itu mungkin. Nah, Gowasu, si kakek naif, mulai dapat dirasaan nggak enak nih. Jadi, flaw paling fatal dari keseluruhan rencana Zamasu adalah karena dia tidak menghilangkan total seluruh jejak perjalanan. Dia tidak menyangka mortal seperti Zuno itu akan pergi melapor ke entitas kedewaan yang seperti Kibito, sampai-sampai Om Kibi pun terbebas fitnah. Tamu selanjutnya pun datang, Shin, dan gagah kali dia. Virus negur karena telat tapi memang perjalanannya cukup panjang. Dia telah melihat-lihat keseluruhan tipe dari alam semesta yang dibuat gara-gara timeline. Nah, jadi perasaan Gowasu semakin nggak enak. Apa yang telah Shin lihat di masa depan? Tentu saja adalah bagaimana Zamasu yang akan datang dan kelihatannya tak menyenangkan. Di depan Zeno, mungkin Shin ini tampak sebagai Kaioshin lemah yang mudah ketakutan, tapi tidak untuk berhadapan dengan yang lain. Bagaimanapun, para dewa di universe setuju layak membanggakan diri di antara dewa yang lainnya meskipun semuanya rada-rada lah. Mereka tetap bertahan dalam masalah yang sangat banyak, karena dari itulah mereka semua memang menjadi gagah dan hebat-hebat. Disebutkan depan Gowasu, apa yang dilihat Shin adalah jumlah kejahatan yang nantinya dibuat oleh Zamasu, kelak. Kakek naif nggak percaya, dia masih 100% menyangka kalau Moha Ijo itu penyakitnya cuma nyentrik doang. Tapi, masa depan telah membuktikan. Nah, ini adalah timeline sekarang di dalam cerita utama, tapi kalau tidak ada intervensi lagi berarti masa depan pun akan ikut-ikutan jadi suram kayak dunia milik trans. Hmm, beruntungnya timeline ini ya, bisa berkali-kali selamat dari takdir yang tidak menyenangkan. Sekarang, kata Beerus, dia telah memiliki alasan yang legit untuk menghakai Zamasu, meskipun nggak mesti juga hakai Shin itu harus memiliki alasan. Gowasu pun jadi makin panik dan panik saja, dia masih cowok menyangka keburukan si anak magang. Tapi apa kata Zamasu? Perbuatan jahat? Apa yang kau maksud itu adalah aksiku dalam menjalankan keadilan? Keadilan, guys, katanya, sudahlah. Ideologi si Mohak Ijo ini malah sudah bertambah menjadi semakin sesat aja. Ada dewa yang tersesat, oi, Skynet harus menunjukkan jalan. Setelah mendengar penuturan, tanggapan dari Beerus adalah dia delusional, benar, tepat sekali. Keadilannya adalah keadilan sorangan, guys. Nggak bisa didebat-debat lagi itu, tapi apa kata dia selanjutnya? Jika rencananya di masa depan sukses, berarti sudah jelas kalau dia tidak akan mati sekarang. Laser anti Hakai Shin keluar. Dia tidak punya pilihan lain, dia harus melakukannya. Mohak Ijo belum pernah berhadapan dengan God of Destruction manapun, jadi tentu aja nggak tahu akan sekuat apa mereka. Kalau dia kira kemampuan yang hanya menang di atas kibito itu sudah cukup. Ketidaktahuan benar-benar membuahkan ketololan yang sempurna. Hakai Shin mau dilawan Beerus lagi. Jurus laser pembunuh kucing, alah. Akan berarti apa sih jurus murahan kayak begitu? Akhirnya lu nunjukin juga sifat yang sebenarnya mampus lu. Selamat merasakan bagaimana gilanya God of Destruction, Hakai. Wah keren banget. Bye-bye sama su. Untuk melawan mortal-mortal yang berkekuatan super aja, Mohak Ijo sama sekali belum layak. Ini God of Destruction mau ditantang. Naif. Gowasu, anak magang lu benar-benar tidak bisa diandalkan. Dan kakek itu juga kaget banget nih. Anak magangnya kena Hakai, bukan kibito. Shin akan menjelaskannya nanti di dalam perjalanan, terus Swiss pun ngasih penilaian. Lain kali kalau mau cari suksesor, jangan pilih yang hanya berdasarkan kemampuan fisiknya aja. Tapi cobalah lihat hatinya benar-benar. Cieh, kalau biru sih ngancem. Andai lu milih yang aneh-aneh lagi gue bakalan Hakai lu juga. Gara-gara fissernya mati, dia benar-benar jadi dendam. Tapi itu scene nyuruh mereka cepat. Karena ada hal sangat penting yang harus dibilang kepada Goku dan kawan-kawan. Yos, fissor transaga ini tentu tidak akan hanya punya satu Zamasu aja. Kalau di dalam kotak ring itu ada 5 timeline, berarti ada 5 Mohak. Kita totalnya mengenal 3 yang dimunculkan. Entah 2 lagi kenapa, apa mereka sukses, apa mereka tidak, apa mereka akan menjadi lebih Wallace. Tapi jangan dipikirkan, ntar jadi beban pikiran. Jangan lupa sub, like, share, dan hakai. Eh jangan, loncengnya. Rekor Kayosin Magang Nantang G.O.D. See ya.